Sebagai seorang single parent yang harus mengurus dua anak, tentu hal ini bukan pekerjaan mudah bagi seorang ristitagor. Melewati masa-masa berat pun pernah dilaluinya. Beruntung dua anaknya Arsene dan Arka selalu memberikan semangat. Rasa lelah pun hilang begitu saja kalau wanita yang cantik dengan hijabnya itu menceritakan perkembangan si bungsu Arka yang sudah mulai tumbuh gigi. Tidak sih, malah happy banget gitu. Jadi setiap hari dia punya hal-hal yang baru. Kayak kemarin lagi heboh, nge-chestnya heboh karena nanti dia mau tumbuh gitu kan. Jadi kita nikmatin aja enjoy karena setahun itu kan panik banget ya. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, udah bisa komunikasi, bisa udah tahu. Berarti digendong sama aku, diminta sama siapa, udah gak mau gitu. Jadi ya I'm happy. Terus kan udah bisa ngerangkak, udah bisa berdiri di box gitu kan. Terus juga udah komunikatif banget, udah punya partner in crime sama Arsene, udah bisa heboh dua-dua. Jadi I'm so happy. Jika si kecil Arkana sudah mulai menunjukkan perkembangan yang mengemaskan, lain lagi dengan si sulung Arsene yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk sekolah dasar. Bahkan demi mencari sekolah terbaik, tidak jarang Risti berdiskusi dengan mantan suaminya Rifki Balwell untuk menentukan sekolah mana yang dipilih untuk putra mereka. Siapkan ini udah mulai tes-tes buat beberapa sekolah, udah dikomunikasiin juga sama ayahnya, kita masukin sekolah yang mana nih, yang pakai bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia aja, yang lebih ke Islam, apa yang internasional. Jadi udah mulai diskusiin soal itu kan. Terus juga sekarang nih lagi concernnya adalah belajar baca tulis. Karena kan SD ya persyaratannya yang mesti bisa baca tulis. Anak lagi kan kalau dia jadi larian-larian tuh, jadi ya banyak waktu buat dia sih. Sebagai ibu dalam mendidik anak-anaknya, Risti tak mau terlalu mendetaktor kedua putranya untuk mengikuti keinginannya. Bagi Risti menjadi apa kelak putranya, ia hanya berharap agar buah hatinya dapat selalu membanggakan orang tua. Bakatnya sih apa ya, dia suka nyanyi, suka entertain sih yang pasti iya gitu kan. Terus olahraga juga iya gitu, jadi kebetulan dia masukin beberapa tempat les olahraga, yang dia lagi suka itu sekarang futsal sama taekwondo itu sih dua yang dia lagi ikuti. Alhamdulillah aku gak berharap anakku tuh harus jadi anak yang ranking yang pinter, yang penting dia jadi dirinya sendiri aja, dia pengen apa. Karena maksudnya kalau kita mau anak kita perfect di semua nilai sekolah kan kayaknya kesian rekanya, karena banyak banget sekarang anak-anak SD juga udah stress dengan kurikulum yang banyak. Jadi gimana caranya dia tahu bahwa dia wajib sekolah tapi juga jangan sampai tertekan. Kabar bahagia kini tengah dirasakan oleh keluarga kecil Asri Welas. Setelah penantian selama delapan tahun, akhirnya Asri Welas kini sedang mengandung anak keduanya. Sang suamilah yang pada awalnya menyadari perubahan diri pada Asri Welas, yang kemudian pasangan ini mengkonfirmasikan pada dokter kandungan. Di hamil delapan minggu gitu, jadi udah delapan tahun kan, jadi gak pake apa-apa maksudnya, gak menahan gak apa, habis ibam tuh maunya cepet dapet adik, tapi delapan tahun lamanya. Kalau misalnya telat dua minggu dites, oh enggak, dua minggu tes, oh enggak dapet, dua minggu tes, eh enggak ada. Lama-lama aku udah biasa aja, terus delapan tahun jalan, jadi kemarin tuh rasanya kayak suamiku malah yang asri. Itu kayaknya gak berkurang loh yang di kamar mandi, sorry ya maksudnya pembalut gitu biasanya, sebulan bisa dua pak abis gitu. Itu kok ada empat ya Asri? Ah yang bener mas? Iya. Coba tes deh, gitu. Eh terus besok lupa, besok lupa, besok lupa Asri belum dites ya? Belum gitu. Karena aku kalau telat dua minggu udah pasral udah lapan tahun, ah paling enggak gitu kan. Terus tes lah gitu, waktu itu tanggal berapa ya? Kayaknya tanggal 18 September, pagi-pagi gitu, bangun Mas Gali, pipis dulu yuk, tes dulu gitu. Jadi suamiku kok dia, kenapa sih mas? Gitu, enggak apa-apa coba tes aja. Tes, terus tes, tutup, taruh aja di meja. Yuk sarapan yuk gitu. Terus kita sarapan, terus tau-tau suamiku datang, Asri positif, haa dia lihat. Perbedaan yang signifikan dirasakan betul Asri di kehamilan keduanya ini terutama soal ngidam. Jika pada anak pertamanya Ibam, dirinya begitu menyukai makanan western, saat sedang hamil sekarang wanita yang juga seorang desainer itu lebih menyukai masakan khas Indonesia. Dulu Ibam memang mual-mual sama, sekarang juga masih mual aku. Terus dulu Ibam cuma mau western, jadi makannya kentang, steak, daging, terus sandwich gitu. Nah sekarang makan padang, makan sudha gitu, terus bebek, goreng, apa gitu-gitu. Jadi yang tradisional-tradisional gitu, kebalikannya banget, makannya aku Ibam kan sedangnya kentang, gak suka nasi. Jadi Ibam kadang kalau makan kentang, mami ya makan kentang, biar adanya suka kentang. Aku bilang gak mau, jadi makan nasinya gak mau, kita pakai itu aja deh, yang kita mau. Tadi ini apa ya, tadi ini apa namanya, selasih, terus dia ada oatmeal, ada kismis, ada naga, ada, ada, apa ya, pisang, campur, betul. 37 tahun tentunya menjadi usia rentan terutama pada ibu hamil. Mengetahui hal ini dokter pun menyarankan Asri, agar sesering mungkin minum air putih untuk menghindari pengentalan pada darah. Minum banyak, karena kalau sekarang tuh banyak, ibu-ibu hamil yang darahnya kental katanya. Betul, terus nanti tuh apa, bisa ke hipertensi, darah tinggi, jadi minum yang banyak Masri. Gitu, jadi harus minum banyak. Bayangin karena kalau orang hamil udah pengen pipis terus, suruh minum banyak tambah pipis lagi kan. Jadi ya harus minum banyak sekarang tuh, karena pengentalan darah tuh, karena makanan sekarang banyak tuh. Bahaya gitu untuk ibu hamil pengentalan. Dengan keluarga dan sahabat yang sengaja meluangkan waktu datang di hari spesial Babas. Diakuinya acara tersebut merupakan kado yang dibuat mama papanya untuk membuat Sweet 17 mantan personel Cowboy Junior itu terse spesial. Ya hari ini Babas happy banget karena banyak temen juga yang dateng, terus hari ini kan spesial dirayain sama mama sama papa. Maksudnya dikadoin raya-rayaan ulang tahun. Sebenernya Babas gak mau udah dari 2 tahun yang lalu kayak ngomong. Gak, gak ada lagi ulang tahun-ulang tahun dirayain. Terus akhirnya tetap dirayain, yaudahlah mau diapain. Acaranya ya gak ada, hefan-hefan aja. Semua mama yang ngatur, jadi aku ngikut aja. Yang penting mama happy sama papa happy. Yang penting Babas lebih baik, lebih baik, jadi lebih baik dan lebih baik aja. Gak ada kayak, gue udah 17 tahun, gue harus kayak gitu-gitu. Yang penting evaluasi dari 16 tahun kemarin. Maksudnya usia ke 16 tahun, di 17 ini harus kita ubah. Sebagai sosok yang tengah dikagumi, tidak heran jika semalam Babas mendapat surprise dari para penggemarnya. Tidak berhenti sampai di situ? Hashtag Bastian Stilday pun membanjiri setiap ucapan serta doa yang diberikan oleh fansnya. Ya, di Twitter semua pada pasang display picture Bastian Stilday. Happy banget lah, itu juga kado spesial banget buat teman-teman dan fans-fans kesayangan Babas yang ada di Twitter semua, di luar kota semua. Dengan apa yang mereka lakukan ke Babas, nah ini dia. Di 17 tahun ini, Babas pengen sekali berkarya, memberikan karya Babas yang spesial banget di 17 tahun ini. Pengen banget supaya karya Babas akhirnya diterima sama-sama. Gimana ya, pokoknya Babas sih happy aja, mau lebih dewasa, mau acara kayak gimana, emang mama yang ngatur semua. Yang penting Babas bertemu teman-teman semua di hari ulang tahun Babas. Targetnya apa ya, yaudah yang pengen berkarya tapi yang diterima sama semua. Ya, tungguin aja, doain Babas bisa memberikan karya yang baik buat kalian semua. Tidak hanya para sahabat dan keluarga yang turut hadir, sebagai founder Koboy Junior, Indra Bekti dan Adila Jelita serta si kecil Romaria pun turut hadir dalam perayaan. Banyak doa dan harapan baik yang diucapkan untuk kesuksesan Bastian Stil. Selamat ulang tahun untuk Bastian yang ke-17. Semoga di usianya yang ke-17 ini semakin dewasa, semakin sayang sama mama papanya. Sukses. Sukses juga semakin karirnya, semakin menjulang lagi. Jangan lupa-lupa sama kakaknya ya. Terus yang paling penting adalah jangan, apa namanya, jangan lupa sama orang tua dan yang paling penting berbakti sama orang tua itu paling penting. Senang, senang abang udah dewasa, udah duduk. Kan waktu itu kan aku kan lagi, ini harus bangun tidur, tiba-tiba harus tau ya abang. Ih aku udah nggak kerasa ya, cepet banget, aku ulang tahun gitu kan abang. Ulang tahun yang ke-17, berarti abangnya udah boleh bikin KTP. Habis berarti ya abang, semoga panjang umur, sehat selalu. Menurut semua orang tua, kan takutkan Tuhan. Habis itu, sayang sama Roma, sayang sama keluarga, sayang sama mama papanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!